Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 22 Januari 22.3. Tema Renungan saat telu kita dengan judul Hikmat Membawa Damai. Hikmat Membawa Damai. Firman Tuhan terambil dalam Yaakobus 3 ayat 17 sampai ke 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murdi. Selanjutnya, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa hal yang mahal dan berharga adalah sebuah kedamaian. Dan kedamaian itu diakibatkan daripada karakter hikmat yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kau sahabat seperjalanan punya apapun yang diinginkan. Baik di dalam keluarga, baik di masyarakat, baik di pekerjaan, baik dalam dunia pendidikan, ataupun di tengah bangsa dan dunia ini. Kita punya semuanya, namun tidak damai. Yang terjadi, semua kepemilikan yang dimiliki dan dipunyai, dipakai untuk saling menghancurkan. Satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas dunia masih terus bertarung antara dua negara besar yang ada. Rusia melawan semua sekutu Eropa yang diwakili oleh Ukraina. Kita tidak berbicara tentang siapa yang salah dan benar. Namun kondisi ini adalah kondisi peperangan. Kondisi yang tidak dalam kedamaian. Yang terjadi adalah kerusakan, kematian, ketakutan, penderitaan, kemiskinan, dan berbagai keburukan-keburukan yang terjadi. Anak-anak yang kehilangan masa depan karena papahnya, orang tuanya meninggal di medan perang. Semua kecerdasan manusia dipakai untuk memproduksi senjata dan kemudian menghancurkan satu dengan yang lain. Inilah kondisi yang tidak damai yang berakhir dengan peperangan. Sahabat seperjalanan itu lingkup dunia. Bagaimana dalam lingkup pribadi kita? Bagaimana kita supaya punya hikmat yang membawa damai? Di dalam ayat 17 dikatakan, janganlah engkau memihak dan tidak munafik. Ada dua karakter perbuatan yang kita harus perjuangkan. Jangan memihak dan jangan munafik. Kalau memihak berarti ini kawanku dan itu adalah lawanku. Itu memihak tanpa melihat keadaan yang sesungguhnya. Kalau munafik adalah ke bagian A dikatakan sahabat, ke bagian B juga dikatakan sahabat. Kepada bagian A memburukkan tentang B, dan waktu berbicara dengan B memburukkan tentang A. Itu munafik. Mana yang lebih buruk? Memihak atau munafik? Mungkin sahabat seperjalanan akan menempatkan munafik lebih tinggi daripada memihak. Karena memihak itu bersifat kejujuran, sekalipun itu perbuatan yang salah. Tapi kalau munafik adalah ketidakjujuran. Sahabat seperjalanan, apa dampak dari hikmat selain tidak memihak dan tidak munafik? Firman Tuhan katakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Hikmat akan menciptakan, melahirkan kemudian. Selanjutnya pendamai. Hikmat akan melahirkan kedamaian. Selanjutnya peramah. Hikmat akan melahirkan keramahan. Selanjutnya adalah penurut. Hikmat akan membuat pribadi-pribadi menurut kepada ajaran yang benar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa selanjutnya? Hikmat itu dikatakan penublas kasihan. Dan hikmat itu juga menghasilkan buah-buah yang baik. Sahabat seperjalanan catat baik-baik. Yaakobus 3.17 Dilanjutkan pada ayat ke-18 Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bagaimana supaya kedamaian itu terjadi? Sewaktu kita menaburkan damai, bagi mereka yang tidak mau berdamai, tetap terjadi sebuah keributan. Damai itu bisa timbul ada orang yang menaburkan damai kepada orang yang sedang mengadakan damai. Itulah hikmat. Sahabat seperjalanan, kita sering mendengar ayat takut akan hikmat adalah Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Seseorang yang takut akan Tuhan, maka hidupnya akan dalam kemurnian. Seseorang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan penuh kedamaian. Seseorang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan peramah. Seseorang yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi penurut-penurut kebenaran Allah. Seseorang yang takut akan Tuhan, akan penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Seseorang yang takut akan Tuhan, tidak memihak dan tidak munafi. Seseorang yang takut akan Tuhan, dia akan menaburkan kedamaian bagi mereka yang sedang mengadakan pendamaian. Sahabat seperjalanan dua ayat yang luar biasa. Kalau sahabat seperjalanan mendengarkan layanan audio ini, catat baik-baik dan baca berulang-ulang kitab Yaakobus pasal ketiga. Khususnya ayat 17 dan ke-18. Sahabat seperjalanan, seberapa penting damai itu? Mengacu kepada dua kata yang dibahas sebelumnya. Damai itu membuat kita tidak memihak dan kemudian hikmat itu akan membuat kita tidak memihak. Dan hikmat itu membuat kita hidup tidak munafik. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Biarlah kita boleh berjuang menjadi pribadi-pribadi yang tidak terus berjuang untuk hal-hal yang kita inginkan. Tapi terus berjuang untuk hal-hal yang Tuhan inginkan. Kita menjadi pribadi berhikmat yang membawa damai, yang tidak memihak dan hidup tidak dalam kemunafikan. Sahabat seperjalanan, keselamatan di dalam dunia ini. Dan juga keselamatan sesudah kita tidak tinggal di dalam dunia ini. Tadkala kita menjadi penurut-penurut Allah. Pribadi-pribadi penurut Allah dia akan memilih hikmat. Tadkala dia memiliki hikmat, dia akan menghasilkan, melahirkan, mengandung semua unsur kebenaran sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kita tidak akan bermuka dua, kita tidak akan munafi, kita berani tegak lurus berdiri di atas kebenaran. Bukan kepada orang-orang tertentu dengan berbagai macam kepentingan. Yang seringkali hanya kepentingan pribadi, tidak memikirkan kebaikan untuk orang banyak. Di dalam rumah tangga, dimanapun kita berada, hubungan apapun. Orang tua anak, mertua mantu, guru dan murid. Dosen dan mahasiswa, majikan dan pegawai, aparat pemerintah dan masyarakat. Antara produsen dan konsumen, antara penjual dan kemudian pembeli. Belajarlah berhikmat, berlakulah hadir. Jangan bermuka dua, jangan melakukan katakanlah tindakan-tindakan yang munafiq. Milikilah hati yang berbelas kasihan, peramah, penurut. Menghasilkan buah-buah yang baik, maka kehidupan kita sahabat perjalanan akan memuliakan Tuhan. Sewaktu saya pribadi membaca dua ayat ini, berulang-ulang membaca lagi, membaca lagi. Membaca dengan cara yang lebih lambat, merenungkan kata demi kata. Maka sesungguhnya, pemberian-pemberian Allah karunia yang luar biasa dalam bentuk ayat-ayat firman Allah, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang cemerlang, menjadi emas yang murni, menjadi berlian di mata Tuhan untuk memberkati dirimu dan juga memberkati dunia ini. Mari sahabat seperjalanan, kita berjuang untuk menjadi pribadi yang memiliki hikmat sesuai kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Hikmat membawa damai, hikmat membawa berkat, hikmat membawa sebuah perubahan yang memuliakan Allah. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jaman sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, milikilah hikmat yang berasal dari Allah. Hidumu akan damai dan hidumu akan membawa kedamaian. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.